Hai assalamualaikum sahabat berkebun Video kali ini kita akan jalan-jalan belanja bulanan Supaya gak bosen Gak melulu kita ada di halaman Kali ini saya belanja bulanan Dan nanti kita akan ngecek harga-harga Bumbu dapur organik Nah ini adalah stand khusus bumbu-bumbu dapur Terus disini saya ngeliat sereh organik Harganya itu Rp4.200 isinya 2 batang Terus langsung dong jiwa Jiwa emak-emak berkebunku tuh bergejolak Lupai banget Karena ingat beberapa minggu yang lalu kan saya habis panen sereh ya Lumayan banyak panennya itu sekitar sekiloan Ini tuh sereh gampang banget nanemnya Gak rewel juga bisa dicoba di rumah Sekilo ini isinya banyak ya Gak tau ada berapa batang gak ngitung Terus kalau dirupiahin berapa ya Video kali ini tuh agak-agak ngawur gitu ya Bun Nah terus ini ada daun taragon Daun taragon ini termasuk tanaman herbs Dan ternyata dijual juga di supermarket Biasanya mungkin dimasak untuk bumbu masakan bule Saya nanam di rumah di pot gitu Ini tuh termasuk tanaman herbal yang menurut saya tuh gampang banget ditanamnya Cocok banget untuk pemula Tapi kalau untuk masakan Indonesia ini tuh kayak kurang cocok gitu wanginya Tapi buat bunda-bunda yang suka masak-masakan bule Boleh dicoba juga ya nanam taragon Atau kalau gak mau ribut beli aja juga gak apa-apa Lalu ini ada daun jeruk Daun jeruk harganya masih murah meriah Cuma gak ada salahnya kalau sahabat pengen coba tanam di rumah Punya satu pohon aja kayaknya sih udah cukup ya Untuk kebutuhan sehari-hari Tapi jangan lupa kalau nanam daun jeruk Pilih yang daunnya bentuknya angka 8 kayak gini Karena untuk masak yang enak itu yang bentuk angka 8 kayak gini Jadi jangan sampai salah tanam Lalu ini ada oregano dan basil Buat bunda yang suka masak-masakan bule Boleh coba tanam oregano dan basil juga di rumah Karena gak terlalu sulit juga sih menurut saya Saya udah pernah nanam juga Lalu ini saya lihat cincau Cincau ijo dan langsung teringat pohon cincau di rumah Lebih banget ya Jadi cincau ijo itu sebenarnya Kalau sahabat pengen nanam Bisa coba tanam yang perdu Atau tanam yang jeli rambat Seperti yang saya tanam di rumah Nanam cincau itu gak susah ya Karena dia itu termasuk tanaman yang gampang banget dirawat Dan gampang juga bisa di dataran rendah sampai dataran tinggi Dan bikinnya bisa pakai blender loh Nanti saya simpen ya linknya di description box Cara bikin cincau dari blender Pakai blender maksudnya Kemudian ini lagi ada rapsberry Di supermarket Saya langsung beli Karena rapsberry ini enak banget Ngomong-ngomong tentang buah beri Kalau sahabat pengen tanam buah beri di rumah Kalau saya sih rekomendasiin itu mulberry Bisa searching di google Mulberry yang kayak apa Terus yang kedua Bisa juga nanam strawberry Nah jenis yang saya rekomendasikan Untuk pemula Bunda bisa pilih yang jenis California Karena jenis California itu Menurut saya paling gampang berbuah Dan paling gampang adaptasi juga Tapi yang namanya nanam dari pohon Harus sabar ya Kalau gak sabar atau pengen simple Beli aja langsung juga gak apa-apa Sebelum videonya dilanjut Saya mau giveaway dulu ya Sebelumnya terima kasih Untuk sahabat yang udah setia Subscribe dan nonton channel youtube kebun una Ini ada hadiah untuk dua orang Ada penyiram tanaman dari IKEA Ini masih baru semuanya Ini masing-masing akan dapat satu penyiram Dan biji kacang roai Dan free ongkir ya Caranya gampang banget Caranya tinggal ketik mau di kolom komentar Dan wajib udah subscribe dan like video ini Nanti akan saya umumin habis lebaran Di undi secara acak Semoga beruntung ya sahabat Dan semoga hadiahnya bermanfaat Ini enak loh Kalau buat nyimpen air beras Terus tinggal disiramin Atau kalau mau siram air pupuk Untuk tanaman hias Ini juga enak banget Karena gak terlalu berat gitu Kapasitasnya pas Dan lanjut setelah belanja bulanan Dan juga giveaway Ini lanjut saya mau belanja ikan Di pasar ikan modern kabupaten bandung Nanti saya simpen nama instagramnya Di description box Jadi sahabat yang di bandung Bisa langsung cek instagramnya Dan cek alamat lengkapnya disana ya Jadi penampakan pasarnya tuh kayak gini Bersih banget Lengkap Ada stand sayurnya Stand bumbu Stand buah-buahan Dan spesialnya disini tuh Seafoodnya lengkap banget Dari mulai ikan-ikanan Kepiting Kerang Cumi Udang Gurita Segala jenis ikan lah Pokoknya ada disini Recommended banget Dan harganya Menurut saya tuh Bisa dibilang Cukup terjangkau Ini saya beli Tengiri Giling Itu setengah kilo Harganya 50 ribu Terus ini ada Baby Gurita Ini harganya 65 ribu Sekilo Itu sekilo Banyak loh isinya Terus ada Ulek kutek ya Kalau orang Sunda Bilangnya ini Ulek kutek bun Terus ada Sotong Ada Cumi Cuminya tuh ada Berbagai ukuran gitu Dari kecil Sampai besar Terus ini ada Ikan tawar juga Ikan gurame Sama ikan nila Nah ini tuh Ikan guramenya Sekilo Harganya 55 ribu Dan bisa request Minta di Filet Terus ini ada Ikan Hiu Nah ini kayaknya Hiunya Hiu ternak ya Bukan hiu Ngambil di laut Karena ukurannya Sama semua Terus ini ada Ikan apa nih Ikan pari ya Lucu banget ya Kayak layang-layang Gitu bun Dan ini harganya Kalau gak salah Semuanya tuh Di bawah 100 ribu Per kilonya Ini ada Cumi juga Cumi tuh Saya masih inget Harganya 90 ribu Per kilo Yang ukuran Gede Terus itu ada Tengiri Terus ini ada Udang Yang ukurannya Setelapak tangan Orang dewasa Itu harganya 130 ribu Per kilo Dan Saya tuh Cuman beli Empat aja Itu udah Gede banget Dan murah banget Cuman Sekitar 25 ribuan lah Kalau beli Empat biji Gitu Disini tuh Semua ikannya Fresh Tapi kalau Mau yang Frozen Kayak gini Juga ada Jadi Biasanya yang Frozen tuh Harganya Lebih murah Daripada yang Fresh Nah Kalau Butuh Kontaknya Bisa dicatat Aja nih Nomor ini Disini juga Ada ikan Kecil-kecil Gitu Kayak Ikan teri Tapi yang Masih Fresh Gitu Pokoknya Lengkap Lengkap Banget Bun Jadi Kalau Butuh Seafood Bisa Coba Kesini Kita Support Pedagang-pedagang Yang ada Disini Supaya Laris Ya Ini Juga ada Kepiting Tapi saya Lupa Nggak Nanya Harganya Dan Kepitingnya Semuanya Masih hidup Jadi Fresh Oke Mungkin Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Dan Sedikit Random Ini Saya Nyampe Rumah Langsung Masak Ikannya Tadi Dan Enak Banget Jangan Lupa Bumbu Marinasinya Dipakein Daun Jinten Biar Nggak Terlalu Amis Disini Saya Masak Yang Simple Simple Aja Nyambel Terus Goreng Bakuan Pakai Kucai Dari Halaman Tapi Lupa Kucainya Nggak Ke Video Saking Keburu Ribetnya Oke Saya Makan Dulu Terima Kasih Sudah Nonton Semoga Video Kali Ini Ada Pelajaran Yang Bisa Diambil Dan Bisa Menularkan Semangat Berkebun Happy Gardening Sahabat Semuanya Wassalamualaikum